Intro Mantan pemain sepak bola Indonesia Cornelius Dipo Alamkin menjadi pengusaha kuliner sukses di Amerika Serikat. Bahkan ia mendapatkan penghargaan bergangsi untuk anak muda berprestasi yakni 40 under 40. Sebelumnya ia merupakan pemain sepak bola asal Jakarta dan memiliki ambisi untuk menjadi anggota tim nasional sepak bola Indonesia. Diketahui Dipo bercita-cita menjadi anggota tim nas dan ikut berlaga di ajang-ajang internasional. Namun kini Dipo justru menjadi pebisnis suara laba kuliner sukses di Amerika dan memiliki lebih dari 40 gerai kuliner di 7 negara bagian Amerika. Meski begitu ia tetap memiliki perhatian khusus pada perkembangan dunia sepak bola. Jejak Dipo di dunia sepak bola sudah lama mengundang Dejak Kagum. Setelah terpilih menjadi tim DKI Jakarta di kompetisi Liga Bogasari untuk usia di bawah 15 tahun, ia kembali ditunjuk mewakili kesebelasan DKI Jakarta untuk tampil di Liga Suratin di bawah usia 18 tahun. Sampai akhirnya ia terpilih masuk ke dalam Indonesian Football Academy. Indonesian Football Academy merupakan sekolah khusus dengan seleksi ketat yang melatih para pemain sepak bola muda berbakat. Untuk meningkatkan karirnya Dipo sempat pergi ke Belanda dan berlatih dengan sebuah klub sepak bola setempat di Hampstead, Belanda. Kemudian karena ingin meneruskan pendidikannya ia berpindah ke Amerika Serikat. Meski begitu tak lantas membuatnya berhenti bermain sepak bola. Selama di Amerika, ia sempat bergabung dengan Siflash USA, Turbo FC, LA Legend, LA Blues, dan Deportivo Knight. Dengan segudang prestasinya, Dipo sempat dipanggil pulang ke Indonesia oleh PSSI untuk memperkuat tim nasional. Ia berhenti bermain di Indonesia karena Indonesia mendapatkan sanksi dari Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2015. Saat itulah ia memilih pensiun dan fokus ke bisnis kuliner. Sewaktu kuliah jurusan manajemen bisnis di Pasadena City College, Pasadena, California, ia sempat bekerja di sebuah restoran sebagai pencuci piring untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Kemudian ia juga sempat menjadi manajer distrik di Gerai Potato Corner, hingga mendapat kesempatan untuk mengambil alih salah satu gerainya yang sedang kesulitan. Hingga akhirnya ia sukses dan memiliki banyak cabang di Amerika Serikat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan subscribe, dan share ya!